Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Baik di video kali ini saya akan memberikan tips Serta cara bagaimana memaksimalkan Pengaturan video kita Yang saat akan kita upload Dan sesudah kita upload Mungkin sebagian dari teman-teman Ada yang belum tahu tentang hal ini Bahwasannya pihak youtube Menyediakan beberapa fitur pengaturan Di video kita Jadi tidak hanya sekedar judul Deskripsi dan teks saja teman-teman Masih banyak lagi Dan pastinya pihak youtube Memberikan fitur pengaturan ini Tidak cuma-cuma Melainkan ada manfaat dan kegunaannya Salah satu manfaat dan kegunaannya adalah Bisa mempermudah video kita Ditemukan di saat orang lain mengetik judul di kolom pencarian Ya walaupun di video saya yang terbaru ini Tidak begitu banyak juga jumlah penontonnya Akan tetapi Setiap harinya saya cek dengan secara berkala Ada saja penonton yang mampir ke video saya Dan itu bukan dari subscriber Melainkan dari penelusuran youtube Itu bisa saya lihat di analitik videonya ya teman-teman Jadi buat teman-teman ya mungkin selama ini Videonya itu sepi penonton Bisa lakukan cara ini Mudah-mudahan dengan melakukan cara ini Video teman-teman ada peningkatan dan perubahannya Karena cara ini sudah saya lakukan teman-teman Sudah saya praktekan dan sudah saya buktikan juga Dari video-video sebelumnya Atau video yang pertama saya baru upload Nah itu pada tahun 2016 ya Pertama saya membuat akun youtube Saya hanya sekedar upload video saja Bahkan untuk deskripsi dan tag pun tidak saya kiraukan Alhasil kurang lebih selama 2 tahun ya teman-teman Video saya itu ketinggalan Atau bisa dibilang tenggelam lah Tidak ada perubahannya sama sekali Bahkan di saat sekarang pun saya coba cari video saya Yang pertama itu tidak ketemu Seandainya ketemu pun Adanya tuh paling bawah teman-teman Ya ini sangat disayangkan sekali ya Lalu kurang lebih 2 tahun waktu berjalan Pada tahun 2019 itu pun adanya di akhir tahun ya teman-teman Saya coba untuk memaksimalkan pengaturan di video saya Alhasil dari tahun 2019 itu sampai tahun 2020 Video saya selalu terjadi peningkatan jumlah penontonnya Sampai-sampai saya sukses mendapatkan 4000 jam waktu tayang Jadi ada manfaatnya itu juga bisa menambah dari waktu jam tayang pada video kita Lalu caranya bagaimana? Simak videonya sampai habis Check it out Baik teman-teman seperti biasa Kita masuk ke YouTube studio terlebih dahulu Langsung disini kita pilih yang konten ataupun video Karena memang saya belum membuatkan video yang terbaru Jadi disini saya mencontohkan video yang sudah saya upload ya teman-teman Nah ini cara satunya cara bypass iPhone 5s Saya akan mencoba untuk menjelaskan di video ini teman-teman Kita klik aja ini icon pensil ataupun detail Kita klik Nah disini adalah judul ya teman-teman Judul dari video kita yang kita upload Kedua disini ada keterangan deskripsi Deskripsi ini menceritakan atau menjelaskan tentang isi video kita Lalu bagaimana sih tentang deskripsi ini Apakah harus sedutar mungkin ataupun tidak Terus bagaimana bang kalau seandainya saya mengisi deskripsi ini Hanya secukupnya saja Ya tidak apa-apa ya teman-teman Namun sebenarnya deskripsi ini bisa kita isi kurang lebih dari 5000 karakter Jadi sebenarnya bebas juga ya teman-teman Kalau seandainya kita isi hanya secukupnya saja Saya rasa itu sangat disayangkan Tapi bingung bang untuk mengisi deskripsi yang dimana isinya 5000 karakter itu Tidak usah bingung teman-teman Disini kita bisa menaruhkan sebuah link video kita Lalu bisa menaruh juga dari link playlistnya Terus kita bisa menaruh link sosial media kita Terus di bagian bawah ini Saya sering banget menambahkan tag Atau kata kunci di deskripsi Dan kata kunci ini Saya cari Sesuai dari judul video saya teman-teman Jadi sangat disayangkan Kalau seandainya cuma kita isi secukupnya saja Karena dari 5000 karakter itu Masih bisa kita isi dengan Ya semacam kayak ini ya teman-teman Kita isi tag Ini ada manfaatnya teman-teman Bukan semata-mata saya isi tag saja Terus tidak ada manfaatnya Ada manfaatnya Dan ini sudah saya tes Sudah saya praktekan Ketika saya tidak mengisi kata kunci seperti ini Dengan saya mengisi kata kunci seperti ini Jadi ini kata kuncinya banyak banget ya teman-teman Atau textnya itu banyak banget Walaupun judul bisa dibilang Video saya itu hanya cara bypass iPhone 5s iOS 12.49 Windows Atau unable to activate Ini judulnya ya Ketika kita menambahkan sebuah tag Di sini Deskripsi Semacam kayak ini Nah ketika nanti ada seseorang Atau penonton Yang menuliskan Judul Hampir sama dengan yang ada di text ini Itu tidak sama dengan yang di sini Jadi di tag Seperti mungkin bypass iPhone 5s Apple ID Di judulnya saya tidak tuliskan Itu bisa jadi nanti video kita Tampil di kolom pencarian penonton tersebut Ini sudah saya buktikan ya teman-teman Soalnya Jadi ini ada manfaatnya Nah untuk nanti Cara dan buktikannya itu Saya buatkan lagi videonya ya teman-teman Ini contohnya saja Dan untuk mencari kata kunci ini Ya yang saya tulis ini Kita bisa buka Google Dan di sini kita tulis saja Ini sudah ada Keyword Keyword Aduh saya tidak bisa bahasa Inggris Tool O-I E-I-O Maksud saya Kita klik saja Dan kita pilih yang ini ya teman-teman Nah Keyword Tool Free Kita klik saja Maklum nih kalau bahasa Inggrisnya kurang Ini aduh Maklum hanya lulusan SD saja Nah di sini ada pilihan semacam Google Youtube Bing Amazon Ebay Playstore Instagram Twitter Banyak Tapi di sini saya selalu Memilih dengan Al Pastinya Google Lalu di sini Al Walaupun sebenarnya hanya untuk YouTube Tapi di sini saya memilih Google Dan di sini Al Nah Dan di sini kita pilih bahasanya Itu bahasa Indonesia teman-teman Lalu di sini kita bisa klikkan Kata kunci Contoh Bypass Ini contoh ya Ya maaf Bypass iPhone 5S Nah ketika sudah kita klik saja Enter Dan kita tunggu Jadi ini hanya contoh saja teman-teman Sompama teman-teman Membuatkan video Cara ini Tulis saja Kata kuncinya di sini Nah Ini ada kurang lebih 146 kata kunci Lalu ini bisa dipakai semua Bisa Kalaupun seandainya mau dipilih Yang sekiranya tidak masuk dengan judul video Juga bisa Kita klik saja dulu sini Centang Nah Dan kalau seandainya teman-teman Umpama tidak Ah Bypass iPhone 5S Ios ini Tidak saya pakai Kita centang saja seperti ini Dan pilih kata kunci yang pas ya teman-teman Dengan judul video kita Lalu ketika Sompama sudah Di sini Teman-teman copy saja Dan copy To clipboard Oke Ini hanya contoh ya teman-teman Kita balik lagi Dan kita masukkan kata kuncinya di sini Nah ketika kita menaruh Kata kunci di sini Biasanya tidak ada Di koma ini ya teman-teman Jadi kita Tinggal tambahkan saja komanya Sompama ini seperti ini Kita tambahkan saja komanya Seperti ini Jadi setiap akhir dari kata kunci itu Kita tambahkan koma Ini yang saya lakuin ya teman-teman Lalu ketika sudah Kalian isi saja Misalnya sudah Masih ada lagi karakternya Diisi saja Sampai Full 5.000 Ini hanya kurang lebih 30 karakter lagi Teman-teman sampai 5.000 Jadi setidaknya Tidak sia-sia Dari sisa Lebih dari deskripsi ini Itu yang saya lakuin teman-teman Nah Di sini kita bisa isi Dari playlistnya Terserah Karena saya juga Playlistnya banyak banget ya teman-teman Macem-macem Juga kontennya random Nah ini juga Wajib kita isi teman-teman Kalau memang video itu Tidak ditujukan untuk anak-anak Kita pilih aja yang tidak Video ini tidak dibuat Untuk anak-anak Tapi kalau seandainya kita membuat Video khusus anak-anak Teman-teman Pilih yang ini Dan ini tidak boleh Dikosongkan Harus dipilih salah satu Nah langsung kita Di sini klik tampilkan Lebih banyak Ini pengaturan Yang selanjutnya Yang tadi saya bahas Di awal Oke Ketika sudah kita tampilkan Ini kita kosongkan saja Teman-teman Nah Ini ada tag juga Yang dimana tag ini Hanya 500 karakter Jadi kita bisa menambahkan tag Sebanyak mungkin Maksudnya sebanyak mungkin itu Di deskripsi kita menambahkan tag Di sini juga kita menambahkan tag Jadi Bisa Kemungkinan lebih besar Video kita itu ditemukan Oleh penonton Ketika penonton Mengetik judul Di kolom pencarian Youtube nya Dan Dan untuk mencari Kata kunci yang Pas atau sesuai Dengan judul Video kita Nanti saya bahas lagi Saya buatkan lagi Videonya teman-teman Dan itu Tidak memakai Aplikasi tambahan Nah Untuk bahasa Teman-teman Isi saja Kalau memang itu Bahasanya Indonesia Ya teman-teman Isi Indonesia Kalau misalnya Bahasa dari Video teman-teman Selain Indonesia Ya teman-teman Tinggal pilih saja Selain Indonesia Disini banyak soalnya Pilihannya Mau milih yang mana Juga bisa ya Nah Langsung Di sampingnya ini Ada Sertifikasi Teks Disini saya Selalu memilih Konten ini Tidak pernah Ditayangkan Di televisi Amerika Amerika Serikat Maksud saya Ini pilih saja Teman-teman Yang tadi Nah Lanjut lagi ke bawah Ini tanggal Dan lokasi Perekaman Kalau seumpama Teman-teman Membuat Video itu Tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Ya silahkan Diisi ya teman-teman Tapi saya Biasanya itu Hitungannya Dua hari Sebelum Video itu di upload Jadi biasanya Kalau seandainya Saya mengupload Pada tanggal 20 Desember Dan saya Milih disini Tanggal perekamannya Itu 18 Desember Intinya Dua hari Setelah Saya upload Video itu Ya teman-teman Nah untuk Lokasi video Disini saya Lebih Tidak mengisinya Karena nanti Ketika saya Mengisi Maka Hashtag Dari Deskripsi kita Yang disini Itu tidak akan Tampil ya teman-teman Yang tampil Di Di bawah Video kita itu Maka Adalah Lokasinya Ya teman-teman Makanya disini Saya cenderung Tidak mengisi Di lokasi video Nah untuk Lisensi Youtube Standar Disini Saya pilih Yang lisensi Youtube Standar Ya Distribusi Saya pilih Yang dimana Saja Lalu Izinkan Penyematan Jika ini Diizinkan Maka Komentar-komentar Yang mengandung Setpam itu Tidak langsung Disetujui Teman-teman Ditinjau Terlebih dahulu Nah untuk Kategori Disini Saya mengisi Blok orang Tapi teman-teman Bebas Tergantung Dari Kategori Videonya Teman-teman Nah untuk Komentar ini Saya biasa Isi Izinkan Semua komentar Supaya Orang bisa Melakukan Komentar Tapi teman-teman Mungkin disini Mengisi Tahan komentar Yang berpotensi Tidak sopan Agar Di awal Adalah Pengaturan Pengaturan Yang ada Di video Kita Jadi Setidaknya Ini harus Kita maksimalkan Semuanya Teman-teman Harus kita Isi Satu Per satu Kalau Sudah Kita disini Tinggal klik Simpan Saja Dan Tunggu Sampai Selesai Seketika Disini Sudah berhasil Kita simpan Maka Pengaturan Pada video Kita Sudah Kita Isi Semua Dan Itulah Salah Satu Cara Mengisi Fitur-fitur Pengaturan Pada Video Kita Oke Teman-teman Itulah Sedikit Penjelasan Serta Cara Bagaimana Memaksimalkan Pengaturan Pada Video Kita Mudah-mudahan Membantu Dan Bermanfaat Terima kasih Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh